Intro Ini baso bukan sembarang baso, ini baso morojoyo, ahai! Buat mantulers yang ngakunya pecinta si bola daging bulat ini harus cobain ke tempat makan yang terletak di jalan pahlawan Bogor Selatan. Menu disini yaitu baso hamil dan baso child free. Hahaha ada-ada aja ya namanya. Wah ini mah tumpah ruas sampai buat makan satu keluarga kali ya, numpuk menggunung di mangkoknya. Dan yang spesial disini yaitu topping tulang rangunya yang banyak sampai segunung gini sama jando atau lemak sapi yang digoreng. Sebagai pelengkap ada juga mie kuning, kue tiaw dan sayuran yang disajikan terpisah. Jangan khawatir harganya juga masih terjangkau karena bisa sharing makannya. Wah coba liat nih, ini boleh panggil baso gak? Boleh dong. Panas banget ini mah. Panas dong baru diangkat dari panjang. Mar, kita ada dimana Mar? Kita sekarang ada di bakso morojoyo. Yang ada di botan. Botan, apa itu botan? Bogor Selatan. Danartara ke selatan ya. Coba liat nih. Ini kamu bakso apa? Namanya bakso hamil. Hah? Bakso hamil? Ayam bakso kucil-kucilnya ada di dalam. Oh iya. Ini kan hamil. Ini Child Free. Kenapa Child Free? Kenapa tuh? Karena dia emang lagi ada program KB. Luar mau hamil yang ini. Ya coba kita makan dulu ya. Coba liat dulu ini hamilnya isinya apaan. Belah dulu, belah di operasi dulu. Ini ada tahunya. Ada kikir-kikir kucingnya ada banyak. Bukan kikir loh. Kalau kikir itu pelit. Apa ini? Tulang rangung. Tulang rangung. Tulang bunyi-bunyi. Tulang bunyi-bunyi. Tulang muda. Ya. Tulang mudanya udah banyak. Cari harta karunnya kan? Cari harta karun ya. Gak apa-apa ya. Ini ada yang. Apa tuh? Teret-teret. Ada dagingnya kan. Ada dagingnya. Ada dagingnya. Daging ini. Coba deh. Coba ya. Coba, coba. Coba, coba. Hah? Gak bisa dicabut. Kok udah dicabut? Kok gak pake ya? Habis cukuran. Habis cukuran. Mulai-mulai panjang. Coba. Coba. Apapun ku. Kucinya gimana Ken? Kucinya gimana? Coba. Kuri, kuri, kuri. Kuri, kuri. Kuri, kuri. Kenyal. Masa kuri, kuri, kuri. Terus ini. Aku tadi tusuk ini. Apa namanya? Yang telurnya. Ada telurnya. Iya kan? Oh iya kan? Ini bakso kecil itu. Ini baksonya. Bakso kecil, telur. Belah hasil. Belah hasil. Belah hilang anaknya. Belah hasil lahirin anaknya. Tulap, tulap, tulap. Ken. Tapi kan ada pelangkapnya juga. Nih. Ya kan? Ini aja deh. Itu. Lupa ya? Apa tuh? Sawa, sambal, sambal. Enggak, bukan. Cabe? Bukan. Kenapa aku gak bawa nasi dari tempat tadi? Iya kan? Nasinya gratis. Ini gak pakai nasi juga udah pasti kenyang kan? Ada mie-nya, ada bifun-nya. Sama yang kue jauhnya juga. Ini lengkap banget nih. Iya, iya. Makanya gue gak pakai nasi. Semua mie-nya ada di sini. Terus tadi aku masking tulang mudanya. Iya kan? Coba, coba. Uduh, uduh, uduh. Coba, Ken. Tulang muda udah masuk. Gimana, Ken? Tulang muda baik. Tulang mudanya yang satu paket sama daging. Jadi ada rasa dagingnya juga. Nah, nah. Wah, ada telurnya! Ada telurnya! Ternyata ini bertelur. Ternyata bukan beranak, Ken. Iya. Pakai kuah, Ken. Menurut mie-nya. Susul. Uduh, uduh, uduh. Lupa, Ken. Jando goreng. Iya. Ini abis hamil lakinya pergi. Jadi jando. Kasih banget ini. Bukan dong. Coba ya. Benar banget ini. Iya, karena lemak digoreng banyak kuih. Iya. Kepunnya udah ada rasanya, rasa gurinya. Ini luarnya garing dan dalamnya lembut ya, Ken. Iya. Kayak kulit ayam sekelas, Ken. Kurit ayam? Iya, betul. Kurit ayam tapi lebih senak gitu. Ini. Ada dagingnya. Senak gitu ya. Garing. Oh, dagingnya! Ambil ibunya, ambil juga. Iya, ibunya. Ibu yang besarnya. Iya, cobain ibunya. Dagingnya, Ken. Wah, dagingnya juga. Ikut dagingnya. Wuh, 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 wuh. Culap tuh enak tuh. Culap, Ken. Culap, culap. Wuh. Bukan, ibunya sama anak lebih enakan mana, Ken. Eh, gue juga enak banget gitu. Ini enak. Gitu, Ken. Engkuk, Ken. Nah, itu udah, Ken. Wah, wah, wah. Ini dulu. Engkuk banget itu, Ken. Susul ibunya, susul. Cah. Uruk banget ini. Jaduh. Jaduh. Engkuk. Engkuk dikeluahin. Semuanya lebih gulit. Karena mungkin ini ya. Kedah. Kedahunya semuanya. Kedahunya udah keluar gitu. Lemak aja. Iya, mudah munyaku. Engkuk. Coba ini yang belum punya anak. Coba ya. Coba ya. Ini kan udah, kentung. Ini tahu. Taruh sini. Kita belum makan tahunya, Ken. Iya, kan? Oh iya, tahunya. Belum makan aku. Engkuk punya. Nih, lihat nih, Mantuler. Tuh. Ini jadi tulang bunyi-bunyinya nih, Ken. Jadi di tulang bunyi-bunyi ini bukan tulang yang benar-benar keras. Iya, iya, iya. Ini kayak sama kayak lemak-lemak gitu tuh. Ini kayak empuk banget nih. Engkuk pakai dikunyah. Jadi cuma kita taruh langit-langit. Kita nafas aja. Tuh, lihat tuh, Mantuler. Udah, saya nggak sabar nih pengen munyah. Saya pindah-pindah dulu. Yang makan yang dimana nih? Yang saya pengen makan. Enggak, saya mau ngambil yang ini nih, Ken. Yang belum punya anaknya. Karena kelihatan beda, Ken. Nih, lihat Mantuler. Oh iya, ini bapaknya kali. Iya kan? Yang itu ibunya, ini bapaknya. Yang putih-putih itu apa? Sebenernya kan kalau ngelihat dari umur, ini kan emaknya. Iya, ini emaknya. Tapi kenapa lebih banyak urat? Berarti di sini terbukti yang sering olahraga dia. Oh iya, iya. Ini kebanyakan abis olahraga nggak diselonjorin. Jadi parisnya cepat. Ada urat-urat cekin tuh. Iya kan? Harus ini ya. Nah, gimana nih? Stop, stop, stop. Kuahnya setengah-setengah ini. Oke. Enaknya harus campur. Oke. Ya tapi ini lebih merusaknya. Oh iya, keluar-keluar ya. Tolong pelayan. Tidak ada kerja dong, nah gitu. Biar dia menyatu, taruhnya di sendok. Tapi kayaknya sama aja dia bakal ke bawah-bawah juga. Nih liat. Eh kok kena? Sikit, liat deh tuan. Tuh. Sambel lagi ya? Iya, jatuh. Maaf, maaf, maaf ya. Maaf ya, maaf ya. Iya, iya. Gampang gini aja. Oh iya. Biar gak jatuh. Ya makhluk Ceng, gak ada yang kasih tau tadi. Nah, kita campur gini. Mentuler. Jadi di sini dia bakal kecampur kan tuh. Kalo ke Bogor, cuaca dingin gak makan pedas itu kurang. Tapi hari ini cuaca panas jadi cukup. Nah ini kan belakang kipas angin. Oh iya. Ah seger. Kita cobain tulang bunyi-bunyi. Tulang bunyi-bunyi. Gimana? Enggak pake digunyak. Langsung hancur. Oh dia lembut ya? Lembut banget. Tahunya nih. Ini kayak tau sumedang gitu ya? Iya. Ini kayak tau sumedang. Mantuler. Ini tau bogor nih, cuaca. Iya. Biasa dibikin tau gejrot. Iya. Lebih garing gitu ya? Asinnya dari tau. Masa, coba. Masuk nih. Masuk nih. Masuk nih. Gimana tahunya? Jangan asin kan? Asin udah tau. Nih coba kita cobain yang bakso belum beranak. Gak boke. Ini enak banget. Masak. Walaupun saya belum merasakan itu. Tapi ini enak banget. Yang putih-putih itu apa? Urat. Nah ini kan urat. Kalau ngambil jadi urat gak tau malu. Coba sekarang saya mau coba jandonya. Coba. Maaf ya, Matulers. Ini bukan yang ngebuang-buang makanan. Emang ngebuangatan penuh. Borsinya tuh. Apa makannya? Apa makannya? Hmm. Hah. Tau gak, Matulers. Pas kita campur kuah. Kita gigit. Kita jadi kayak makan mentega. Creamy gitu. Iya. Jadi lembutnya kayak lilin gitu, Ken. Coba ya. Diguir kuah. Agak basah. Jadi gak pakai capek-capek ngunyah. Nah. Hmm. Makan kayak lilin. Pecah. Lumer. Buset. Gedenya ampe luber-luber di mangkok pas disajikan sama toppingnya. Dimakan bareng tulang rangu. Jando goreng sama mie juga sayurnya. Bergejolak dah ini di mulut Ogut. Kalau saya sih lebih suka baso yang banyak uratnya kayak gini. Lebih bertekstur gitu waktu digigit. Kuahnya juga gurih. Duh. Cuaca Bogor emang paling cocok ya makan bakso begini. Tadi aku sama Inyong makannya yang porsinya gede banget ya. Tenang aja. Ini porsi biasa. Ini namanya bakso ulat biasa. Kalau restoran ini namanya biasa. Tapi restoran lainnya luar biasa loh. Bener. Ini besar banget coba. Tuh liat uratnya luar-luar. Wow. Yuk coba makan. Baksonya tuh teksturnya kasar gitu. Karena dicampur sama ulat dari daging sapinya. Jadi agak lebih berserat. Lengkap sama topping turan rasanya yang gak keras sama sekali. Enak digigit kelauk-kelauk bunyinya. Kuahnya berasa gurih alami dari rubusan tulannya. Daging dan juga lemak sapi. Rasanya kayak lagi bernan di kuah sapi. Apalagi makannya pakai kue tel dan sayurnya. Aku kunyang. Ini ya. Habis makan belum lemak-lembaki ini. Bener. Cocok banget. Segar banget ini. Bener. Bagus juga buahnya ini buah semangka. Iya. Namanya es semangka susu. Aku bersama kali dong semangka susu. Saya juga ini. Biasanya kan orang tambah krimnya dari susu ya. Semangkanya dingin ya kan. Oh ini ada ininya juga. Apa tuh? Beranaknya. Enak segar. Semuanya beranak kakak. Ini. Jadi restoran ini tuh yang orang bogol lokalnya juga datang. Orang Jakarta juga wajib datang. Karena ini politinya gede. Rasanya enak. Semuanya luar biasa banget. Enaknya. Mantul. Mantap betul. Sama. Oh sama. Pani yang suka salah menyimpan makanan. Karena ternyata setiap bahan makanan membutuhkan penanganan yang berbeda-beda dalam proses penyimpanannya. Ini dia info mantul tentang tips tepat menyimpan beberapa bahan makanan yang seringkali terjadi kekeliruan dalam proses penyimpanannya.